Halo sahabat Dibi, senang sekali saya Jason bisa menyapa kalian kembali. Nah kali ini saya lagi ada di perumahan Babatan Pratama, Surabaya Barat. Dan bisa sahabat Dibi lihat, kita sekarang sedang berada di rumah yang milenial banget dan pastinya estetik. Nah untuk rumah ini pun memiliki luas 120 meter persegi dengan dimensi 8x15 dan juga luas bangunan 155 meter persegi. Dengan total 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 juga kamar mandi. Pasti banyak dari kalian yang tanya, berapa sih harga rumahnya? Nah rumah ini dibanderol dengan harga 2,6 M saja loh sahabat Dibi. Gimana rumah cakep plus harga affordable. Pasti sangat gudil banget. Lebih gudil lagi kalau sahabat Dibi lihat dalam rumahnya. Yuk let's go! Nah sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita sudah di welcome dengan area carport yang bisa memiliki kapasitas satu mobil. Selain industrial, rumah ini pun juga memiliki sentuhan tropicalnya. Dari dinding fasad yang terbuat dari bahan kayu dan juga area taman depan ini. Dan yang unik dari rumah ini pun adalah bentuk rumahnya. Karena memiliki konsep industrial kontemporer. Di sebelah kiri saya ini pun sudah terdapat pintu menuju servis area. Sehingga akses servis area dan akses utama pun terpisah sahabat Dibi. Yuk kita lihat ke dalam rumahnya. Oke sahabat Dibi, untuk area pertama dari rumah ini adalah ruang tamu dan foyer. Yang juga sudah dilengkapi dengan jendela kecil di sebelah kanan saya. Nah sedikit tips nih untuk sahabat Dibi. Bagi sahabat Dibi yang mungkin kurang suka dengan open space dan butuh sedikit privasi. Sahabat Dibi bisa menggunakan lemari semacam ini yaitu lemari sekat. Nah lanjut dari ruang tamu, di sebelah kiri saya ini sudah terdapat area ruang keluarga. Yang langsung nyambung ke ruang makan dan juga area dapur. Yang saya jamin pasti sahabat Dibi terpesona. Tapi nanti dulu ya, kita bakal lanjut ke area taman belakang. Di rumah ini pun juga sudah terdapat area taman belakang yang juga berfungsi sebagai void. Sedikit inspirasi juga untuk sahabat Dibi yang ingin membangun rumahnya sendiri. Bisa sangat mempertimbangkan untuk sirkulasi udara dan juga pecahayanya. Sehingga dari pagi hari hingga sore hari, kedua hal tersebut bisa dimaksimalkan di dalam rumah. Nah ini nih sahabat Dibi, dapur yang tadi saya singgung ke kalian. Bisa dilihat juga untuk dapur ini sudah dilengkapi dengan area island. Dan konsep industrialnya pun bisa terasa sangat kental. Bisa dilihat dari belakang saya ini sudah terdapat back splash dengan motif heksagonal. Dan juga di atas saya ini adalah kabinet dengan aksen kayu. Plus lagi yang saya sangat suka adalah pemilihan warnanya. Yang pastinya tidak jauh dari pemilihan warna industrial. Nah oke sahabat Dibi, kita bakal lanjut ke area selanjutnya. Oke untuk kamar pertama dari rumah ini pun memiliki luas 4x2,5 meter. Dan di sebelah kiri saya ini sudah dapat kaca yang bisa digunakan juga untuk jendela. Oke kita bakal lanjut ke area kamar mandi pertama di rumah ini. Nah sahabat Dibi, untuk kamar mandi pertama di rumah ini pun juga kembali lagi konsep industrialnya sangat kental. Plus dilengkapi dengan shower, washtuffle, dan juga closet. Oke sekarang kita sudah berada di area tangga dari rumah ini. Nah yang ada di pikiranku dari pertama kali masuk ke rumah ini adalah semua angle di rumah ini sangat instagramable. Salah satunya adalah area tangga ini sahabat Dibi. Nah untuk tangga ini pun juga secara sengaja di finishing hanya menggunakan semen. Plus juga untuk menambah ambience dari rumah ini, tambah dengan lampu-lampu kecil dan juga lampu gantung dengan konsep futuristik. Nah di kiri saya ini pun juga terdapat railing dekoratif. Oke sekarang kita bakal lanjut ke area atas. Oke kita sekarang sudah berada di landing area dari lantai 2. Untuk lantai 2 dari rumah ini memiliki total 2 kamar litur dan juga 2 kamar mandi. Di belakang saya tidak ada area cuci dan juga area jemur. Oke sahabat Dibi kita bakal lanjut ke kamar mandi dari lantai 2. Nah sahabat Dibi untuk kamar mandi di lantai 2 ini pun sama dengan kamar mandi di lantai 1. Sudah memiliki shower, washtuffle, dan juga closet. Setelah dari area kamar mandi, di sebelah kanan saya ini sudah terdapat kamar litur kedua. Di mana bisa tergolong luas juga loh sahabat Dibi. Karena kamar ini memiliki luas 5x4 meter persegi. Oke kita bakal lanjut ke area terakhir dari rumah ini. Pasti sahabat Dibi tahu, yaitu master bedroom. Oke sahabat Dibi, kita sekarang sudah berada di master bedroom dari rumah ini. Bisa dilihat untuk lebar dari kamar ini pun selebar rumah ini sahabat Dibi. Dan untuk semua furniture di rumah ini pun juga sudah di customize sesuai dan mengikuti konsep industrial dari rumah ini. Dan juga untuk semua material-material seperti lantai di rumah ini pun menggunakan granital 60x60 dengan motif dan warna semen. Nah kita bakal lanjut ke area kamar mandi dalam dari kamar ini. Yuk! Untuk kamar mandi dari master bedroom ini pun bisa dilihat ya. Sangat artistik sahabat Dibi. Salah satu contohnya adalah area dinding dari kamar mandi ini. Yang sudah menggunakan keramik hexagonal yang tidak simetris. Plus kamar mandi ini pun juga sudah dilengkapi dengan area washable, closet, dan juga shower. Oke kita lanjut ya. Oke kita akan lanjut ke area selanjutnya. Untuk master bedroom ini pun juga sudah memiliki area balkon yang sangat luas sahabat Dibi. Dan juga dihias sehingga kesan instagrammable-nya pun juga sangat dapat. Nah bagaimana nih sahabat Dibi untuk rumah ini? Sudah fully furnished, desainnya oke, plus instagrammable. Apalagi nih yang kurang dari rumah yang sempurna plus affordable ini. Nah untuk informasi lebih lanjut atas rumah ini, sahabat Dibi bisa hubungi saya di kolom deskripsi ya. Nah ayo komen juga rumah apa yang mau sahabat Dibi kita review selanjutnya. Oh iya, untuk rumah impian sahabat Dibi yang lainnya, atau tidak menjual atau menyewakan properti, sahabat Dibi bisa langsung download aplikasi DBTill sekarang ya. Bisa sahabat Dibi download di Playstore maupun Appstore. Nah demikian untuk review dari rumah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe DBTill Studio Channel. See you di next video ya sahabat Dibi. Dengan saya Jason Dibi Realist Indonesia, deliver the best property for you. Sub indo by broth3rmax